Arab Saudi merupakan negara terkenal dengan gurun pasirnya yang tandus, kering dan sangat luas. Kerajaan Arab Saudi menjadi sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, negara terbesar di Jazirah Arab, berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Merah, serta Utara Yaman. Kerajaan ini produsen dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar keenam di dunia. Meski punya kondisi negara yang gersang, ternyata Arab Saudi tetap punya lahan pertanian. Bukan hanya pertanian macam kurma, tapi nyatanya Arab Saudi punya lahan pertanian seperti padi, gandum dan sayur-sayuran. Pada saat perjalanan ke Saudi Arabia tahun 2010, saya terheran melihat dari jendela pesawat, nampak dataran gurun luas dengan begitu banyak objek lingkaran-lingkaran sepanjang mata memandang. Di saat akses internet dan sumber informasi yang belum banyak tersedia seperti saat ini, pemandangan itu cukup lama menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, jika itu terlihat di atas pesawat pasti di bawah akan sangat luas. Inilah yang disebut Center Pivot Irrigation atau Irrigasi Pivot Tengah. Didorong oleh upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pertaniannya, lahan pertanian di Arab Saudi tumbuh dari 400 ribu akre pada tahun 1976 menjadi lebih dari 8 juta akre pada tahun 1993. Untuk gambaran skala, luas total yang ditunjukkan dalam ikhtisar ini kira-kira 50 mil persegi 32 ribu hektare. Irrigasi pivot tengah adalah sistem penyiram mekanis yang mengairi tanaman dalam pola melingkar. Dalam jenis sistem ini, pipa panjang berputar di sekitar titik pivot pusat. Sistem ini semakin populer dan telah menjadi metode irigasi paling populer untuk tanaman lapangan terbuka di Amerika Serikat. Selain irigasi poros tengah sering digunakan untuk pemberian pupuk, pestisida, dan herbisida. Dengan kemajuan teknologi, mesin menjadi lebih canggih dan kemampuannya terus ditingkatkan, menjadikannya mesin raksasa yang otonom. Irigasi poros tengah di Arab Saudi adalah tipikal dari banyak proyek irigasi terisolasi yang tersebar di seluruh daerah kering dan sangat kering di bumi. Air fosil yang tak terbarukan ditambang dari kedalaman 1 km 3.000 kaki dipompa ke permukaan dan didistribusikan melalui umpan irigasi poros tengah yang besar. Mungkin hal yang baik bahwa sistem irigasi poros tengah yang dikelola jacking untuk majikannya terletak di Kerajaan Arab Saudi KSA dan bukan di Amerika Utara. Karena sebagian besar pompa ditenagai oleh mesin diesel jet R-12 silinder yang mengonsumsi hingga 24 galon per jam. Usaha tersebut kemungkinan besar akan memakan biaya mahal di Amerika. Hampir tidak ada air permukaan yang tersedia di Kerajaan Saudi Arabia. Air hanya tersedia dari sumur atau lubang bor yang kedalamannya berkisar antara 150 meter hingga 2.000 meter, tergantung wilayahnya. Sebagian besar sumur di wilayah ini berkisar dari kedalaman 250 meter hingga 450 meter dan menghasilkan antara 1.000 dan 1.500 galon AS per menit. Dengan beberapa sumur mencapai 2.000 galon per menit. King mencatat bahwa meskipun area tersebut awalnya dikembangkan pada akhir 1970-an dan awal 80-an untuk menghasilkan gandum bagi pemerintah Saudi. Campuran tanaman telah berubah menjadi hijauan terutama alfalfa, rumput rodes, dan silase jagung untuk dijual ke peternakan sapi perah lokal dan kepada pemilik unta dan domba terdekat. Dengan didorong oleh upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pertaniannya, bukan tidak mungkin kerajaan Arab Saudi akan memiliki lahan pertanian semakin luas dan variasi hasil pertanian yang semakin beragam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!